pokoknya harus cari kalau enggak kita beli sekarang ini kita lagi cari pokoknya harus ketemu haaah coba cepet ayo Mas Yoko bangun Mas Yoko haaah gimana gimana kayaknya udah dapet nih gimana gimana oke kamu tau letak pecut terakhir itu yang bawa adalah Mas Yoko dan terakhir itu kemana mau tetap dulu Mas Yoko eh konsentrasi kok ini rumahnya bener ini udah bener Mas Yoko tapi getaranya tuh kesana Mas Yoko tapi rumahnya bener ini halaman luas ada pun mangga mari kawan gerakkan tangan kagimu menarilah dengan bebas sesukamu ekspresikan dirimu janganlah ragu jiwa seni berkorban dalam badamu maju bersama kita meraih mimpi diantara ribuan mata meranti musika melang menjadi saksi menarilah kawan hingga akhir nanti sebelah itu posok 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 kemarin yang taruh siapa ingetnya gimana sih eh aku juga lupa namanya juga lupa soalnya banyak barang yang dipindah guys pokoknya harus cari kalau enggak kita beli sekarang ini kita lagi cari Mas Yoko itu naruhnya dimana dong ya kan aku kemarin gak naruh aku gak bawa kemarin gimana dong tapi di atas ada enggak tadi kamu nyari gak ada kamu udah bener di atas hari ini gak ada Mas Ado kemarin ada yang keinget gak bawa pecut di rumah aku juga udah habis semua gimana nih kalau kita harus nyari kemana lagi nih sepertinya kamu coba lemarin aja coba coba kalau kita pindahan saya pasi ada barang yang terselip gitu loh tapi ini kan besar mas Yoko ya harusnya ketemu harusnya bisa pakai pecut dari Wijaya himself nggak mau tapi kan itu pecut pertama bapak aku itu kan pernah buat Penta ini kan juga bagus tool nih masih ada pakai ini aja tapi ya kan itu ada kenangannya ada nilai sejarah kalau dijual kita udah nyari udah satu jam lebih kalau nggak mau aku harus ketemu kalau beli aja masado ayo sekarang kemas lili nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau eh eh aku mah yang gagangnya nasibat jangan kasih itu kita lagi nyari balang kemas lili mau beli udah mau ya biar nggak kelamang ntar repot nih masa nggak inget kamu kemarin kalau aku kemarin ingetnya cuma topeng-topeng sih emang pencetnya nggak ada coba diingat-ingat kita ingat-ingat coba kita ingat-ingat kamu itu kamu megang pencet nggak enggak oh oh ini nih aku ingat videonya bentar ya kita replay dulu guys oke 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 kita simak gimana sih ini malah mah ikut-ikutan jangan itu mahal mekarnya oh berarti pas entul dia macam macak jadi santr tapi siapa Pak Jokowi dikebun sini wah oke oke kita cek dulu guys apa yang orangnya aku kemarin disini nih nih ya sini nih kemarin lempar tapi kebiasaan dia memang trader masuk memang apa-apa kostum juga gitu ya nggak pengalaman kemarin disini nih loh jangan berubah jadi ini ya tuh nggak mungkin lah tuh kan tuh kan kita cari kemana lagi nih kalau kayak gini nih yang sering nyapu sini kan pengen sama maut kamu harus tahu kamu harus tahu dan jadi gini Ben kemarin itu di video kemarin itu tiga hari kemarin lah kamu kan sering nyapu sana tuh tiga hari kemarin itu masuk itu teledet naruh pecut kan kamu nemuin nggak aku lihat tapi disini di deket itu loh apa namanya kamu lihat kan Mas Yoko alhamdulillah yang ini kan yang dari Mas Aduh yang dari debok itu bukan tiga meter itu lho yang pajaknya saya kemarin juga mau maut mana maut kamu tahu nggak itu kan kamu sering aku tuh di cara masuk ke rumah aku nah itu kamu nemuin pecut-pecut nyaman dulu udah enggak aku lihatnya yang kecil itu 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 udah berguna yang berguna itu kacau nih gimana Mas Yoko tapi menurut aku udah diambil orang sini sih enggak boleh tuh nggak beli juga bener juga tuh nggak boleh jadi kacau nih tuh sekarang gimana tahu jauh tapi Mas Joko sekarang ayo kayak gitu kan jadi pikun nah tapi aku makannya nggak itu itu maka sabar-sabar nih lihat ini lagi makeup itu tapi tapi ada kemungkinan kemungkinan besar itu udah diambil sama orang enggak mau ada ikan aja dulu lah ikan aja ada ada cara enggak nih tapi aku butuh ketenangan yakin bisa nih bener-bener aku masa mau ngelakuin apa nih aku mau lelosokmu ini resiko banget loh ya udah ada apa-apa bernambar informasi tapi nanti kalau Mas Ado nyasar gimana makannya gini-ginap balik malah bahaya pokoknya kurang dari lima menit kalian harus bangunin aku oh gitu caranya gimana terus kita mau gimana lagi coba pakai cara apa lagi juga bingung sih ya udah itu pakai cari itu dulu Mas Ado baliknya itu caranya gimana nanti dibisikin aja lah telinga kanan ya udah gitu aja terus sambil dikagetin oke ya yakin ya Mas Jok eh Mas Ado ya yakin nggak mau lah lebih senduh daripada kita dulu kita juga repot lagi enak kita bantu ntar ya jangan ada yang ganggu tapi bisa ketemukan Mas Ado ya ini ini di coba dulu di coba dulu ya percaya aja sama Mas Ado sekarang nah berdua juga ya udah coba Mas Ado aku juga apa yang datang sama Mas Ado sebentar dulu ya kita apa boleh buat Mas Yop yaudah coba bencara dulu oke guys jadi ini Mas Ado mau melakukan yang namanya ritual Rogo Sukmo ya jadi dia meloloskan Sukmanya untuk mencari barang yang hilang tersebut guys jadi saat Rogo Sukmo itu sebenarnya bukan rohnya Mas Ado yang keluar karena roh keluar itu udah meninggal guys itu adalah kesadarannya Mas Ado yang keluar dan dia itu bisa menembus dimensi jadi memang seperti makhluk astral gitu guys jadi ada tubuh astralnya Mas Ado yang keluar dan itu bisa menembus tembok rumah pohon batu dan lain sebagainya itu bisa tapi bisa kayak flashback kemarin kemarin gitu gak masukin kalau untuk flashback kayaknya gak bisa iya dia bisa eksplor kemana-mana ke tempat lain dengan dengan cara cepat dan juga tidak terlihat gitu jadi ini adalah metode orang zaman dahulu ya guys kalau Inggrisnya Pak astral projection bukan iya astral projection iya kalau di luar juga udah ada yang mempelajari sih berarti itu apa dimana-mana udah pada banyak yang tahu ya udah banyak yang tahu juga iya metodenya seperti ini nah jadi yang diperlukan Mas Ado itu adalah berkonsentrasi kalau gak konsentrasi gimana Mas Yok ya gak berhasil dong jadi semua itu harus konsentrasi dulu kamu belajar aja sekonsentrasi kan bentar kalau gak berhasil otomatis kamu jangan bikin kayak gitu kamu harus positif ini sekarang coba bangunin mas Jok eh kalau mau pake Mie gak apa-apa Mas Yok jangan kayak gitu aku coba coba dari sana dibanguninmu dibesikin aja yang kanan yang kanan yang kanan yang ini yang kanan yang kiri yang kanan Mas Ado 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 diangkat Mas Ado Mas Ado Mas Ado Mas Ado Mas Ado Mas Ado ini gawat Mas Jok cepet ayo Mas Ado bangun Mas Ado Mas Ado Mas Ado harus dikagetin Mas Yoko harus katanya harus dikagetin Mas Ado 1,2,3 Mas Ado gak bisa gak kagak ini kaku kaku Mas Yoko gimana nih aku juga bingung nih Mas Ado panggil panggil Mas Ado Mas Ado Mas Ado balik balik Mas Ado balik pulang 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 udah 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 ces nah untuk aja guys guys gimana 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 air putih air putih air putih air putih gimana masa tuh nah gimana berhasil gak jadi gini mas apa itu aku itu aku belum belum bisa nemuin itu minum dulu itu pecute ada di di sebuah tempat dan dia ditaruh di luar akunya aku nagepe kayak gitu aja lainnya udah aku 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 udah nggak bisa gimana-gimana pecute masih ada di sekitar sini terus tapi dia di ditaruh di luar rumah Oh gitu enggak tahu tempatnya dimana untuk jauh dan dekatnya aku tidak bisa memperkirakan Mas Yoke tapi yang pasti masih di disun sini dan dia di di depan rumah aku cuma melihat depan rumah depan rumah banyak banget kalau depan rumah sih ini informasinya kurang kayaknya harus ada cara lain dan ini deh undul aku ide bukan mata batin yang tuh sekarang yaudah kalau nggak mau ketemu nggak papa kita langsung aja let's go kita harus betul kamu juga apa harus konsentrasi ya bener-bener konsentrasi ini extra soalnya nanti takutnya kita harus ngulangin lagi Mas Yoke iya tuh kalau dari awal ya susah sih yaudah guys sekarang kita giliran ini dunia Mas Aduh ya bukan membuka mata batinnya sindrom nanti kira-kira dia mendapat pandangan apa gitu loh jadi ini berbeda dari yang kemalian ini sifatnya kayak meneropong guys dia akan meneropong kemanakah lokasi pecat nyandul itu nah kita kira-kira dapat clue apa yuk 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 kentul ya konsentrasi kamu gendul gimana dul terawangan kamu dulu ya gimana dul bisa susah nggak susah nggak susah nggak Oh gini caranya gampang so coba sekarang bayangkan pecutnya terus seolah-olah kamu megang pecut itu dulu biar kamu mengingat-ingat itu pecut coba tangan kamu gini kayak megang gitu nah bayangin kamu lagi megang pecut ini pecut kamu ya bayangin terus 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 bayangin 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 nah nanti di kepala kamu akan ada seperti foto yang cepat gitu gambar-gambar cepat jadi kamu harus menangkap itu semua oke ya Nah dan letak terakhirnya dimana dulu kamu pasti akan tahu ah 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 gimana 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 bentar ya udah 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 oke ya 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 Nah sekarang ngomong aja cepet gimana gimana gitu di depan rumah persis kayak di dimasadu tapi itu ada depan rumah itu kayak ada pohon-pohon mangga sama itunya jembar apa alamannya luas banget masih oke oke banyak ini semakin ini semakin mudah untuk dicari ah berarti kita paduin aja sama klunya aku ya ya aku ada di depan rumah berarti bener sama situ di rumah terus alamannya di depan alamannya lebar alamannya le lebar dan di depan rumah ada pohon mangga pohon mangga oke kita banyak masuk nggak ini semakin gampang soalnya yang punya tanah luas halaman itu tertentu loh iya kalau nggak semua kalau disini udah rapet ini rumah sekarang iya berarti halaman luas besar oke berarti bisa nih oke kita harus tapi tapi gini ini kurang cukup ini terus ciri-ciri rumahnya seperti apa dulu oh iya tuh tadi kamu bisa nanggep dah tuh kalau Mas Ado bener-bener samar itu Mas Ado udah 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 nggak bisa ya cuman ciri-cirinya itu doang Mas Ado Oh gini aja aku punya ide gimana kalau Nemo di hipnotis terus ini biar lebih jelas lagi ya biar dia itu mengingat tiga hari yang lalu waktu pecut itu hilang bahwa itu Mas Ado Barat itu aku persiapkankan oke okeOkay yang gitu okay Claudia coel Years go ini ahni jadi K19 Moja jadi K19 Mo na kamu harus fokus kita terakhir itu syuting disini tiga hari yang lalu tepatnya hari 17 dan tugas kamu itu adalah mengingat-ingat kita pernah di syuting shooting disini itu hari Sabtu dan Mas Joko itu malah menolak ya ampun oh dia yang migal terakhir dia yang migal terakhir ya kamu harus inget-inget ya tiga hari yang lalu oke tiga hari yang lalu ya kamu fokus nanti kalau nggak ketemu gimana Mas Yoh kalau nggak ketemu ya biarin Mas Joko yang biar beli ini cara yang ketiga ya guys kalau nggak berhasil aku masih ada cara satu lagi nih ya nanti aku ngasih tahu ingat-ingat tiga hari lalu ingat-ingat tiga hari lalu coba Hai aneh musuhulita kamu berjalan ini mikirin apa sih ini mau sih lagi banyak pikiran nggak sih masa aku aku beli hipnotis nggak biar bawa kamera ya ampun aku mau coba ya coba-coba-coba pegangin dulu pegangin dulu Oke jadi untuk menghilangkan sini kita harus membuat Mas Nemo rileks terlebih dahulu gimana rileksnya Mas Yoh di tahan ya nanti ya misal jatuh ya Oke pertamamu perhatikan ini terus ya bener aku fokus aku nanti malah fokus ke situ Mas Yoh jangan lihat ini makanya mulai Hai Memo tariknya napas tarik napas yang dalam keluarkan tarik napas yang dalam keluarkan Hai setiap tarikan napas yang kamu lakukan membuat kamu semakin rileks dan semakin tenang dari sebelumnya jika mata kamu sudah terasa berat jangan paksakan tutup mata kamu jangan lawan rileks 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 Oke tepuk tangan saya akan membuat anda semakin lelap semakin rileks seribu kali lipat lebih rileks dari sebelumnya Oke sekarang mungkin bisa ditanya sama satu silahkan Mo ingat tiga hari yang lalu kita pernah sotik di sini Mo ya Nah ingat Oke kamu tahu letak pecut terakhir itu yang bawah dalam Mas Yoko dan terakhir itu kemana Mo kamu bisa menunjukkan tempat ya ingat-ingat tiga hari yang lalu tepatnya hari Sabtu Mo ingat-ingat kamu ingat-ingat tiga hari yang lalu kita pernah sotik di sini aku makan bakso itu di Bandungan Hah tiga hari yang lalu tiga hari yang lalu iya aku makan bakso habis sotik habis sotik ngapain kamu habis sotik aku makan bakso di Bandungan Mas Yoko sama pacar aku ya ampun ini enggak ada gunanya ini berarti Mas Ado udah bangunin lah bangunin Hey Nemo kamu akan terbangun setelah mendengar suaranya aku Nemo bangun Nemo bangun Oke makasih ya informasinya sangat penting sangat berguna ya di Bandungan di Bandungan jauh kamu hari Sabtu habis sotik makan bakso Tom di Pak Soleh kamu tahu kamu 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 sendiri yang bilang ya orang hipnotis ini kamu tahu tuh ya itu maksudnya itu yang hipnotis kamu kamu masih tahu tuh eh udah biarin lihat banget ya enggak tahu kamu gini doang sekarang gimana solusinya nih bingung aku ah oh masih ada satu cara nih kita cari langsung cari rumahnya aja lah kita 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 muter aja keliling desa bagaimana tapi susah masuk ini desanya gini aja biar mempermudah lagi aku masih ingat kalau Mas Joko itu dia punya sesuatu di dompetnya Oh iya iya kan ambil mas Oh yang raja itu iya ya semua udah kita lakuin tinggal masuk aja yang usaha masuk itu ayo masuk sebentar aku juga masih bingung kalau rasanya ini nanti bisa untuk mendeteksi caranya seperti deteksi metal itu loh kan ada yang di pantai Oh seperti Pak Pak rocim tapi kita menggunakan media ini guys berarti aku menerik kesimpulan pencetapone entul itu kan udah ada kodame sedangkan ini pakai isi kodame ya betul Oh ya masuk akal juga kayak manet kan ini nanti kita paduin aja ya itu kecuali yang makan bakso tadi betul enggak usah di sensor itu ya maksudnya kamu kok bisa tahu enggak 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 papa oke Mas Joko oke 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 ini nanti kamu pegang pakai tangan kiri dan tangan kamu nanti yang kanan kedepan gini Mas kamu mengkonsentrasikan pecut nyandul nanti kira-kira pasti ada getaran yang menarik kamu gitu oh iya itu berarti harus sinkron antara pikiran kamu ini dan juga pecutnya betul kamu harus sinkronkan itu sekarang jadi kalau pertama kita harus mencari rumah yang halaman besar ada pohon mangga oke ya Mas Joko mendeteksi oke ya kita dosa kebadongan mau nggak usah mencari bakso oke let's go oh yo soto ini halaman besar dulu aku cering main di sini Mas Yoh masa ini pohon pelem bukan itu bukan pelem kenanga itu tapi ini halamannya besar banget guys nah nih lihat ya nih halamannya besar tapi ditaruh di luar coba gini aja kita tanya Mas Joko sekarang coba coba konsentrasi yang bener kamu jalan-jalan bikin bakso Bandungan nih kamu konsentrasi yang bener ya aku lagi konsentrasi coba-coba dibantu Mas aduh enggak katanya harus beli sabar dulu tuh pasti akan ada getaran di setiap sudut mungkin sambil jalan Mas Joko enggak apa-apa rasain terus gimana coba rasain rasain gimana Mas Joko kalau disitu dingin ya balik aja coba dirasain ini halamannya gede banget guys iya loh Mas Joko ada nggak nggak ada Mas Joko enggak ada sama sekali enggak ada ya jangan kok aku coba kita ganti rumah aja yuk ya udah yuk mungkin pindah rumah mungkin nggak di sini Mas Joko iya lebih luas ini alamannya Mas Joko lebih luas ini guys nah ini pohon mangga loh ini pohon mangga nih wah bener ini pasti bener ini guys Mas Joko harus konsentrasi bener-bener konsentrasi Mas Joko ayo bayangin yang sebelah mana nih kita ikutin Mas Joko kayaknya udah ada tanda-tanda ini ya di luar di luar di luar oke bener halaman besar ada pohon mangga tapi rumahnya bener ini halaman luas ada pohon mangga tuh tuh apalagi yang kurang tapi 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 bisa loh Mas Joko gini loh soalnya dia tolak-tolak pikirnya sama-sama apa pendeteksi ini itu bisa mental loh oh gitu ya udah lah nggak pernah ikutin berarti kita tetep ikutin dia tapi yang ada dipikirannya Mas Joko itu lebih kuat lebih kuat jadi mentah gitu coba nih oh ini eh ini juga pohon mangga ini ini juga bingung eh sebentar sebentar kamu kosentrasi lagi loh Mas Joko ini lagi dirasain guys terus 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 ini bener pohon mangga terus ada halaman besar tapi disini juga sama kalau aku nangkap rumahnya rumahnya memang hampir-hampir mirip kayak gini terus itu tuh tuh untuk cat itu aku juga gak inget warnanya apa ya kayak gini Mas Joko pandangan Mas Joko coba Mas Joko kalau kalau dilihat ini warna apa putih habu-habu gitu ya nah itu kan sembuh-sembuh kayak gitu gimana Mas Joko oh oh ini ini nih ya ampun bener di di luar rumah wuuh tapi nggak bisa gini ya akhirnya jangan 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 sehujurnya dulu ya yang penting pesud kamu udah ketemu sekarang yang jelas itu tetep dibuat mainan anak-anak ya tapi yang salah juga bukan dari yang ngambil sih karena kita juga juga naruhnya ngawur Lido bukan kita bukan kita Nah kamu juga kamu tuh harus berlatih konsentrasi lagi ya eh tadi aku kan ngasih-ngasih ini kan sebagai hukuman Mas Joko harus traktir kita di Bakso Dumbandungan Pak Solek dulu video dari kami dan jangan lupa like comment and cintai terus kebudayaan Indonesia ini kalau kebaduan semangat nih ya